selamat menikmati di sini kita akan mengumpang secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya kita akan mengakomodir request dari teman-teman untuk membahas burung-burung yang memang pengen dibahas ya banyak banget teman-teman yang merequest burung-burung yang kita tampung dulu sambil kita seleksi nah kita bahas satu persatu setelah kita review ya nah kali ini kita akan membahas seputar burung manjar atau burung weaver ya yang kalau orang boleh menyebutnya jadi burung manjar ini adalah salah satu burung arsitek burung arsitek sarang ya emang tukang bikin sarang ini burung ini sarangnya juga cukup bagus jadi ketika musim berbiak burung ini akan ini ya rajin untuk membangun sarang untuk memikat petinanya terutama burung-burung jantan ya dan dulu saat masih kecil saat saya masih kecil di kampung saya di Blitar Jawa Timur sana burung ini banyak sekali ditemukan bertebaran ya bikin sarang berkoloni biasanya di pohon kelapa pohon palem terus ditembu di pohon-pohon tebu bahkan kalau nyari nyari sarang sama telurnya bisa satu ember betul-betul sekarang kabar buruk ya burungnya sudah punah di kampung saya sudah tidak terlihat lagi semenjak beberapa tahun yang lalu sudah lama sekali punah nah ini makanya kita bahas disini nih burung manjar ini meskipun burung receh tapi ternyata teman-teman juga masih banyak yang belum mengetahui secara detail seperti apa sih burung manjar ini sebenarnya dan ada berapa sih burung manjar ini karena ternyata burung manjar itu ada banyak sekali di dunia ini ya bahkan di Indonesia itu cuma ada tiga aja tiga jenis burung manjar nah sebagai tambahan informasi kita akan bahas kali ini lebih detail ya tapi nggak khusus untuk membahas burung manjar aja maksudnya burung manjar lokal karena mungkin teman-teman sudah nggak excited lagi dan nggak menarik nah kita akan tambahkan ini burung-burung manjar yang paling cantik di dunia oke ya nggak salah lama-lama langsung aja kita bedah satu per satu kita bahas dulu secara ilmiah burung manjar atau burung weaver ini burung manjar atau burung weaver kalau dalam bahasa Inggris menyebutnya burung ini termasuk burung pemakan bijian yang berasal dari famili ploseidae dan genus ploseus dalam famili ploseidae sendiri ada sekitar 16 genus yang berbeda diantaranya adalah genus ploseus ini di famili ploseidae itu ada sekitar 118 spesies yang tersebar di seluruh dunia di genus ploseus sendiri adalah salah satu genus yang terbesar ya karena total anggotanya berjumlah 63 spesies ya burung manjar di genus ploseus dari 63 spesies ini sayangnya hanya 3 spesies yang bisa ditemukan dan dapat dijumpai di Indonesia yaitu manjar tempua atau ploseus filipinus yang kedua manjar jambul atau ploseus manjar dan yang ketiga manjar emas atau ploseus hiposantus jadi dari sekian banyak itu dari 63 hanya 3 ya yang bisa ditemukan di Indonesia bahkan saya tahunya sekarang ini yang masih bisa ditemukan di pasar-pasar burung itu ya hanya manjar jambul sama manjar temua kalau manjar emas itu sudah sangat susah ya ditemukan di alam liarnya selanjutnya kita bahas burung-burung manjar yang cantik-cantik aja lah ya kita pilih kita comotin satu persatu yang pertama kita akan bahas adalah Fieliot Weaver nama ilmiahnya Plosius Nigerimus ini warnanya hampir sama kayak burung pitohui ya si burung beracun dari Papua ya hampir mirip lah ya kayak burung pitohui hanya matanya aja yang membedakan matanya ini nyala ya burung ini persebaran habitatnya juga dari Afrika yang kedua ada Venice Weaver nama ilmiahnya Plosius Wensi burung ini bisa ditemukan di Kongo, Uganda, dan Tanzania ini sangar ya galak banget mukanya hitam matanya kuning nyala ini bener-bener gahar burung manjar yang satu ini ini bukan cantik tapi gahar sangar yang selanjutnya kita ada Blackbeard Weaver nama ilmiahnya Plosius Melanogaster burung ini masih berasal dari benua Afrika ya rata-rata burung manjar yang cantik-cantik itu berasal dari Afrika sih memang kayak burung Blackbeard Weaver ini ini lebih ke sangar sebenarnya badannya hitam legam mukanya kuning ya jadi kepalanya kuning kayak pakai topeng selanjutnya ada burung manjar dari Madagaskar namanya Sakalava Weaver nama ilmiahnya Blosius Sakalava warna kuning di kepalanya ini cakep ya jadi sebenarnya mirip sama kayak manjar emas tapi kalau ini lebih kayak ke Lutino ya karena lingkar matanya yang kemerahan jadi kayak bukan warna aslinya atau warna burung mutasi ya seperti itu kelihatannya selanjutnya ada Yellow Matlet Weaver nama ilmiahnya Blosius Tricolor sesuai namanya manjar Afrika yang satu ini mempunyai tiga warna pekat yang mencolok berpadu warna antara hitam kuning dan rufus di dadanya yang cukup memikat ya ini warna-warna vintage ini sebenarnya ada lagi nih gunung manjar dari Madagaskar namanya Heligurvy Weaver nama ilmiahnya Blosius Neligurvy jadi ini perpaduan warnanya cukup menarik ya kepalanya kuning seperti burung manjar emas tapi mukanya hitam pekat ini kembali lagi ini bukan cantik tapi gahar maco ya kelihatannya selanjutnya ada burung manjar mulung lagi ya ini warnanya juga hitam ini satu diantara dua spesies burung manjar yang berwarna hitam di genus ploseus namanya Maxwell's black weaver nama ilmiahnya ploseus albinucha jadi burung manjar hitam itu ada dua ya teman-teman ya semuanya berasal dari Afrika dan setelah ini sepertinya gak lama lagi burung ini akan masuk ke Indonesia nah selanjutnya kali ini kita bahas burung manjar cantik masih dari Afrika meskipun namanya weaver atau manjar tapi burung ini berbeda genusnya ya dengan burung-burung manjar yang lain kalau burung manjar yang sebelumnya kita bahas itu dari genus ploseus kali ini kita akan membahas salah satu burung manjar yang cantik dari genus anaplektes namanya burung red-headed weaver nama ilmiahnya anaplektes sobrisep burung ini satu-satunya di genus ini ya cukup cantik sekali warnanya ini saya sangat suka sekali warna kepalanya merah ya jadi memang ini lain daripada yang lain jadi kepalanya berwarna merah burung ini ada tiga subspesies yang tersebar dan semuanya ini memiliki perbedaan warna di kepalanya merah di kepalanya yang mencolok ya warnanya berbeda tapi sama-sama memikat selanjutnya ada burung manjar dari Tanzania yang warnanya cukup eksotik ya burung ini bukan berasal dari genus plosius tapi genus histurgops namanya rufus tail weaver nama ilmiahnya histurgop rufikauda burung ini endemik ya hanya bisa ditemukan di Tanzania ini saya suka batikannya itu loh cakep banget ya jadi kayak batik yang nyolok juga ditambah warna matanya yang pas ya matching dengan warna bulunya cantik sekali ini burung rufus tail weaver nah yang terakhir kita bahas ada burung manjar masih dari burung manjar afrika ya ini dari genus dinemelia namanya white headed buffalo weaver atau nama ilmiahnya dinemelia dinemeli pengulangan ya nama ilmiahnya burung ini memiliki warna yang cukup dominan putih dengan pantatnya berwarna orange yang cukup manis ini memanjakan mata jadi yang kita bahas tadi ada beberapa genus ya berarti ya bukan hanya genus ploseus tapi ada anaplectes terus ada genus disturgob dan dinemelia jadi ternyata walaupun sama-sama namanya manjar tapi ada beberapa yang berasal dari genus yang berbeda ya semoga ini informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya nah cukup sekian dulu teman-teman pembahasan kita kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya bisa dijadikan tambahan pembahasan dan referensi sekaligus menambah perpendaraan seputar burung-burung yang ada di seluruh dunia utamanya burung manjar ya semoga bisa bermanfaat dan pesatnya terhormat ya teman-teman ya mari kita jaga burung-burung ini dari kebun lahan kita jaga populasinya kita rawat hutan rumah mereka jangan dieksploitasi yang membabi buta biar mereka bisa tetap aman biar mereka bisa safety untuk bisa berkembang biar meneruskan generasinya untuk generasi kita yang akan datang jadi kalau bukan kita siapa lagi kalau tidak sekarang kapan lagi mari kita jaga burung-burung ini ya dan jangan lupa ini juga penting juga untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe like dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik selamat malam dan see ya selamat menikmati